Intro Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Majalengka Jawa Barat berhasil menemukan zat pewarna pakaian dalam makanan yang sengaja dijual di area alun-alun menjelang berbuka puasa. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan zat Rodamin B zat kimia yang biasa digunakan untuk kewarna kain dan digunakan untuk memberi warna merah mencolok pada makanan. Melalui kejadian ini, petugas menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati membeli makanan dan minuman pada saat berbuka puasa. Sample sebagian saja, tapi sudah terindikasi tadi ada warna merah yang sangat mencolok itu diduga Rodamin B. Rodamin B ini, itu semacam pewarna teksil yang berwarna merah itu sebetulnya bukan pewarna makanan, tapi dipakai untuk makanan. Kalau yang kuning kan metanel yellow. Ini sangat berbahaya apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Itu ditemukan pada jenis makanan kolok atau apa? Nah itu tadi yang merah itu dari awal juga kita sudah mencurigai adanya kerupuk ya yang tadi ya kerupuk, kerupuk warna merah. Nah ini bisa kelihatan sebelum dikonsumsi itu itu warna merah yang sangat mencolok. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata Sampai jumpa di video selanjutnya.